Pelaksanaan pemilu 17 April nanti tinggal satu minggu lagi. KPU Kabupaten Kapuas mulai melakukan pengepakan seluruh logistik pemilu. Untuk mempercepat proses pengepakan di bagian surat suara, KPU menambah pekerja. KPU Kabupaten Kapuas memulai proses pengepakan seluruh logistik pemilu yang bakal digelar 17 April pekan depan. Khusus untuk pengepakan surat suara, karena merupakan logistik pemilu yang paling banyak, KPU harus menambah tenaga yang bekerja hingga tengah malam. Mereka bekerja untuk memasukkan surat suara ke dalam amplop, membungkusnya dengan kantong plastik yang sudah diberi label, serta memasukkannya ke dalam kotak suara untuk masing-masing tiap kecamatan. Sedangkan wilayah kecamatan yang menjadi prioritas pertama untuk pengiriman adalah kecamatan yang berada di daerah pelosok, jauh dari bukota kabupaten, serta sarana transportasi menuju lokasi hanya bisa melalui sungai. Wilayah tersebut diantaranya adalah kecamatan Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Mandau Telawang, Timpah, dan kecamatan Mantangai. Pengesetan dan pengepakan sendiri ini lagi dikerjakan, insya Allah sampai hari ini 75 persen. 75 persen ya. Targetnya apa? Semula target kita tanggal 10 ya, pengiriman 10 April ke air kecamatan yang terjauh kemarin. Tapi ada pengunduran lagi, kemungkinan tanggal 12 April baru kami distribusikan, kami distribusikan tapi langsung ke 17 kecamatan. Jumlah pemilih di 17 kecamatan sekabupaten Kapuas mencapai 266.656 pemilik. Mereka bisa mencoblos di 1268 tempat pemungutan suara. Dirin Binti melaporkan dari Kota Palanggaraya.